selamat pagi rekanan budaya pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana cara meminjahkan lobster mutiara nah kami pilih lobster mutiara lobster mutiara kami gunakan adalah jantan dan betina sebanyak 1 pasang untuk bobotnya untuk yang jantan kami gunakan 2,2 kg untuk betinanya kami gunakan 3,2 kg lobster ini kita pelihara secara bersama-sama dalam satu wadah nah ini kita akan lihat lobster jantannya bagaimana cara kita mengetahui kalau lobster ini jantan caranya yang pertama adalah kita bisa melihat pada bagian kaki jalan yang bagian belakang yang kedua kita bisa melihat pada bagian perutnya nah jadi kaki tenang yang ada di perut ini kita bisa lihat itu dia jadi hanya ada satu lembar untuk yang jantan disini terdapat satu lembar saja untuk yang berenangnya kemudian untuk kaki jalan ya di bagian kaki belakang itu bagian ujungnya itu kukunya tidak terdapat cabang ya jadi bagian ujung tidak terdapat cabang nanti kita akan lihat pada bagian betinanya ini adalah lobster betinanya jadi lobster mutiara yang betina yang kami pelihara disini ukurannya adalah 3,2 kg lobster ini sudah bertelur sebanyak 2 kali jadi bertelurnya dan mentasnya di dalam bag ini juga ternyata lobster tidak sulit jika ukurannya sudah pas jadi kalau ukurannya sudah seperti ini itu bisa rutin bertelurnya setiap bulan kami sudah 2 kali ini melakukan pemicahan di dalam bag dan sudah 2 kali meletas kita akan lihat seperti apa ciri dari betina untuk betina ciri pertama yang bisa dilihat pada bagian perut dan kakinya juga kita lihat bagian kakinya ini kaki jalannya nah disini bagian kukunya terdapat cabang jadi kalau yang jantan itu tidak ada cabang kalau betina itu terdapat cabang pada bagian kuku kaki belakangnya untuk bagian perutnya yang bagian berenang disini ada 2 lembar kita lihat ada 2 lembar ya jadi yang satu itu untuk berenang yang satu adalah untuk tepat menempel telur itulah ciri utama lobster betina dan ciri yang keduanya adalah pada kakinya terdapat cabang di bagian kaki jalan belakangnya itu yang cara membedakannya kemudian lobster ini kita pelihara secara pasangan kita berpasangan jadi kita taruh sepasang kemudian kita berikan makan secara rutin makannya bisa 2 hari sekali sehari sekalipun boleh kemudian pakan yang digunakan adalah berupa pakan rucah atau ikan segar itu lobster yang lebih suka itu adalah memakan bagian kepalanya tapi kalau kita kasih daging pun tetap dimakan kemudian kita pun bisa berikan tambahan berupa pakan dari kerang seperti kerang hijau atau kerang bulu setelah kita pelihara dengan baik maka lobster ini akan bertelur kemudian lobster ini pun akan melepaskan larpanya di dalam bak ini juga setelah larpa-larpa tersebut dilepaskan oleh induknya maka kita sudah bisa untuk memanen larpa tersebut kemudian kita pelihara atau kita pindahkan ke wadah pemeliharaan yang lain yang kita rasa cocok untuk pemeliharaan larpa tersebut nanti kita akan bahas lagi bagaimana metode yang digunakan untuk pemeliharaan larpa demikian informasi yang kita berikan semoga bermanfaat salam buhidayah